Tadi kamu bilang ada skenario ya, tapi ada yang benar. Kenapa kamu rubah itu? Coba, apa ya alasanmu? Jadi selama dari tanggal 8 itu, saya bukan bilang, tapi saya memang betul-betul diantui mimpi buruk ya, mulia. Sepanjang itu dari tanggal 8. Selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus ya, mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua. Betul ya, mulia. Yang benar, yang benar. Betul ya, mulia. Oh, itu alasanmu ya. Siap, yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah ya, mulia. Kamu merasa bersalah. Saya juga. Itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Dua, apa lagi? Itu ya, mulia. Karena saya merasa tertekan ya, mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu, sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FBS lagi, yang mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan, yang mulia, semuanya. Oh, sudah lepas dari bayangnya. Lepas dari bayangnya dia. Karena apa lepas? Karena sudah tidak ada komunikasi, yang mulia. Siapa yang melarang komunikasi? Gimana, yang mulia? Siapa yang melarang komunikasi? Karena pada saat itu, saya tidak bisa memakai HP, yang mulia. Oh, gitu ya. Siap, yang mulia. Jadi itulah alasanmu ya. Siap, yang mulia. Karena di sidang ini yang dicari fakta. Dan alasan itu harus bisa diterima. Siap, yang mulia. Tidak boleh sembarang-sembarang berubah ya. Siap. Jadi yang kamu terangkan di persidangan ini, inilah yang benar. Siap, yang mulia. Itu ya? Siap. Cukup, Pak Tentu. Terima kasih.